Penerbangan di Bandara Husin Sastar Negara akan dipindahkan ke Bandara Kertajati. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi, di sela peresmian Tol Cisumdawu di Sumedang, pada Selasa, 11 Juli 2023, pemindahan khusus untuk pesawat jenis jet akan dilakukan mulai Oktober 2023, sedangkan pesawat baling-baling, paling lambat satu tahun, saat ini Bandara Kertajati, terang Jokowi, telah digunakan untuk embarkasi haji. Diperkirakan, ada 8.000 jemaah dari 7 kabupaten kota di Jawa Barat yang melakukan penerbangan dari Bandara tersebut, selain itu, Jokowi mengatakan penerbangan untuk ibadah umrah juga sudah terlayani di Bandara Kertajati. Adapun durasinya 4 kali dalam satu pekan, ia mengeklaim bahwa minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati cukup besar. Jokowi menyebut ada investasi dari beberapa negara yang akan masuk dan keputusannya pada Oktober 2023. Jokowi mengaku belum bisa menyebut dari negara mana dan investornya siapa, karena masih dalam proses. Namun, ia menjanjikan Oktober 2023 semuanya telah selesai. Sekarang ini saya kembali ke Bandara Kertajati di Provinsi Jawa Barat. Saya senang karena aktivitas di Bandara Kertajati sudah sangat baik. Sekarang telah digunakan untuk Embarkasi Haji, Bandara Embarkasi Haji untuk kurang lebih 8 ribu jemaah dari tujuh kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Dan yang kedua, saya juga senang karena Bandara Kertajati juga sudah melayani penerbangan umroh hingga 4 kali seminggu. Plus, juga melayani penerbangan internasional dari Kuala Lumpur ke Kertajati sebanyak 2 kali per minggu. Dan nantinya dimulai bulan Oktober akan operasi penuh. Artinya, dari Bandara Kertanegara akan digeser ke Kertajati utamanya untuk yang pesawat jet. Yang ketiga, saya senang karena minat investor untuk ikut berinvestasi di Bandara Kertajati ini minatnya sangat besar sekali dari beberapa negara. Dan ini akan kita putuskan nanti bulan Oktober. Agar yang mengoperasikan dan juga ikut dalam kepemilikan Bandara Kertajati ini, kita harapkan traffic-nya lalu lintasnya semakin padat apabila ada investor luar yang bergabung di Bandara Kertajati ini. Kita harapkan dengan upaya-upaya kita lakukan ini plus dan telah selesainya, diresmikannya, tol Cisum Dawu, sehingga jarak tempuh antara Bandara Kertanegara dan Bandung hanya kurang lebih satu jam, ini juga akan mempercepat perkembangan Bandara Kertanegara. Terus saya sampaikan bahwa dalam percanaan awal memang Bandara Kertanegara dan tol Cisum Dawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisum Dawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur tidak bisa mendukung operasional dari Bandara Kertanegara. Setelah selesai ini, saya meyakini Bandara ini akan menjadi Bandara Masa Jepang dengan traffic yang sangat padat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.